Halo teman-teman, balik lagi sama aku disini di channel ArkanCraft Oke teman-teman, pada video sebelumnya aku sudah memberikan kalian tutorial atau basic dasar bagaimana cara untuk menggunakan partikel komen ya teman-teman ya Oke, jadi pada video kali ini teman-teman aku akan melanjutkan seri tutorial komen blog atau terkrasi komen blog ya guys ya Yap, jadi pada tutorial kali ini kita akan berkaitan dengan partikel lagi Yap, jadi tonton saja ya guys ya, atau simak terus video ini sampai habis Supaya kalian bisa mengetahui cara untuk membuat partikel ini teman-teman ya Atau kreasi partikel kali ini teman-teman Oke teman-teman, jadi di videoku sebelumnya aku sudah memberikan kalian beberapa basic tutorial Disini ada 10, ini ya guys ya, 10 partikel Contohnya seperti ini, sudah aku contohkan di videoku sebelumnya teman-teman ya Oke, jadi sekarang kita akan membuat sebuah kreasi sebuah partikel player teman-teman Ya bagi kalian yang belum tahu partikel player itu apa Jadi partikel player itu seperti yang ada di server-server teman-teman ya Jadi partikel kali ini itu dia mekanismenya akan mengilingi di atas badan player teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Jadi ada contohnya seperti yang ada di server-server itu seperti kalian apabila kalian mendapatkan rank ya Rank seperti MVP, VIP, YouTuber ya teman-teman ya Jadi disitu pasti ada yang namanya partikelnya teman-teman ya, partikel player-nya Oke jadi kali ini aku bakal memberikan tutorial tersebut Jadi kita bakal langsung saja teman-teman ya Jadi disini aku sudah menyiapkan ya guys ya Tiga buah comment block seperti ini menghadap ke arah atas seperti ini teman-teman ya Menghadap ke arah atas seperti ini Yap, tiga buah comment block teman-teman ya Dan kita langsung saja disini untuk bahan banyak ada satu buah comment block Satu bahan fill, armor stand, dan ini name tag teman-teman ya Dan juga lever kurang lebih seperti itu Oke, kita langsung saja untuk melihat comment inputnya teman-teman Oke, kita menuju yang ke pertama Yang pertama itu adalah seperti ini teman-teman Untuk comment inputnya itu adalah Execute FP, gelombang sebanyak tiga kali Setelah itu TP, spasi SE, type B sama dengan armor underscore stand Lalu setelah itu kita kasih koma dan name sama dengan D Jadi name sama dengan D itu adalah name tag yang akan kita kasih ke armor standnya teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Lalu setelah itu spasi gelombang-gelombang 5, gelombang spasi gelombang 10 teman-teman Setelah itu kita ubah block tipenya menjadi repeat Dan kondisinya-kondisinya resturnya adalah always active teman-teman Nah, setelah sudah seperti ini Maksudnya sebelum kita always activekan Kita ke need restring dulu untuk yang di bawah ini teman-teman ya Lalu untuk ke comment block yang kedua ini Comment block yang kedua adalah seperti ini teman-teman ya Untuk comment inputnya adalah Effect, add, type B sama dengan armor underscore stand Setelah itu command, name sama dengan D Spasi invisibility, spasi 1, spasi 1, spasi true teman-teman ya Setelah itu block tipenya ada chain teman-teman ya Block tipenya chain, kondisinya conditional Resturnya always active teman-teman Nah, setelah seperti ini Lalu kita menuju ke comment block yang terakhir Atau comment block yang ketiga inputnya seperti ini teman-teman ya Execute at A, type B sama dengan armor underscore stand Command, name sama dengan D Spasi gelombang sebanyak 3 kali Spasi partikel Spasi ya guys ya Disini partikelnya kalian seterserah Jadi aku akan mencontohkan pertama itu adalah Partikel Minecraft Partikel spasi Minecraft Titik 2 Heart underscore particle teman-teman ya Jadi bagi kalian yang belum tahu heart particle itu apa Jadi heart particle itu yang seperti ini Yang sudah saya contohkan di video saya sebelumnya teman-teman ya Jadi disini aku sudah mencontohnya seperti ini Nanti heart particle contohnya seperti ini guys ya Ada lambang love nya seperti itu teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Dan kita bakal langsung aja disini keranjutkan Dan setelah itu Setelah kalian memasukkan komen dari partikelnya Kalian kasih seperti ini teman-teman ya Spasi segitiga, segitiga, min3, segitiga, satu teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Dan block tipenya sama chain Kondisinya conditional dan resturnya always active teman-teman Nah setelah sudah seperti ini Lalu kalian tinggal taruh yang namanya armor stand seperti ini Dan taruh unfill dan kalian kasih nama Di name tag nya guys ya Disini karena saya sudah kasih nama D Jadi tidak usah teman-teman ya Oke setelah sudah seperti itu Lalu kita kasih nama si armor standnya seperti ini Dan kita aktifkan si komen blocknya seperti ini teman-teman ya Tapi sebelum kita aktifkan dulu Kita hancurkan terlebih dahulu teman-teman Kita taruh disini Kita taruh kasih nama D Teman-teman di sini D Lalu aku bakal merubah perspektif Atau merubah tampilan kameranya Sebentar teman-teman ya Oke Oke teman-teman Jadi aku sudah merubah tampilanku Seperti ini teman-teman Ya menghadap ke arah sini Belakang player nya Lalu kita bakal aktifkan saja Kita tinggal tekan lever nya ini teman-teman Dan ya seperti inilah Mekanisme dari partikel player ini teman-teman Jadi si armor stand nya ini Bakal mengikuti kita teman-teman ya Jadi dia bakal mengikuti kita Sesuai dengan partikel nya teman-teman Dan kalau kita berhenti Dia bakal memutari Di atas kepala kita teman-teman Ya sangat amazing sekali ya teman-teman Wow amazing sekali Yap dan disini kita bisa Ya guys ya layaknya seperti di server-server gitu ya Jadi kita bakal coba Kita padukan dengan ini Dengan comment block yang sudah saya berikan sebelumnya Itu plugin slapper Kita tap disini dan yap seperti ini teman-teman ya Ini sudah sangat mirip sekali Seperti yang ada di server-server gitu teman-teman ya Oke dan kalian juga bisa mengganti partikel nya Oke saya contohkan terlebih dahulu Nah kalau kalian ingin mengganti partikel nya kalian terlebih dahulu Kalian matikan dulu atau non aktifkan dulu Comment block nya ini teman-teman ya Dengan cara matikan dulu ininya Level nya kita taruh ke atas Dan yap di otomatis si armor stand nya ini Bakal muncul lagi ke dalam sini teman-teman ya Atau ke tempat semula Yap disini aku sudah mencontohkan ada beberapa partikel sebelumnya teman-teman ya Jadi kita bakal coba disini ada yang namanya Soul underscore partikel Kita coba teman-teman ya Nah yang diganti itu adalah komen block yang ketiga teman-teman ya Di atas puncak ini kita tekan Lalu kita ubah bagian sininya teman-teman ya Bagian partikel nya Kita ubah menjadi soul Soul partikel ya Soul seperti api jiwa itu Soul seperti ini soul partikel Nah setelah sudah seperti ini teman-teman Kita langsung saja kita aktifkan Sekali lagi kita tekan lever nya Dan ya seperti ini teman-teman ya Wow kalian sudah memiliki sebuah api jiwa Atau partikel jiwa seperti ini teman-teman ya Ini sangat amazing sekali Kurang lebih seperti ini teman-teman ya Untuk kreasi komen block kali ini teman-teman ya Mungkin kalian bisa menambahkan beberapa yang lainnya lagi teman-teman Kita bakal coba disini ada beberapa komens ya guys ya Disini ada villager angry ya Villager angry ini sakitnya cocok nih teman-teman ya Kita matikan terlebih dahulu Setelah sudah matikan seperti ini Mungkin kita bakal coba disini Ubah menjadi villager angry teman-teman ya Villager angry kita ubah terlebih dahulu Sini kita hapus Lalu kita ubah seperti ini teman-teman ya Villager Seperti ini angry teman-teman ya Kurang lebih seperti ini Nah setelah sudah seperti itu Kita bakal langsung saja kita aktifkan seperti ini Dan sudah ada partikel villager angry-nya teman-teman ya Ini sangat amazing sekali Kalau kita diam seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Mungkin aku bakal berubah perspektifku Sementara ya guys ya Disini kita ke video Dan kita moga menjadi terperson front Dan seperti ini teman-teman ya Sudah cocok sekali Seperti yang ada di server-server gitu teman-teman ya Wow ini sangat amazing sekali Dan ini sangat patut kalian coba teman-teman ya Oke mungkin sebesar disini dulu untuk tutorial kali ini Dalam membuat partikel players teman-teman ya Dan mungkin aku bakal pada teman-teman oke Oke teman-teman mungkin sampai sini dulu untuk tutorial kali ini Cara untuk membuat sebuah partikel player Yang seperti-seperti yang ada di server-server gitu teman-teman ya Oke jadi bagi kalian yang suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian klik tombol like-nya Subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Alcancaf ini teman-teman ya Dan mungkin di episode kita selanjutnya kita bakal membuat sebuah kreasi comment block lagi teman-teman ya Oke supaya kalian bisa memahami lebih lanjut tentang comment block lagi teman-teman Kreasi comment block apa lagi yang akan aku buat selanjutnya teman-teman ya Oke lebih seperti itu dan kalau kalian suka dengan partikel komen ini Kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya ya Oke kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini Dan see you in the next video guys Goodbye bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax